Sebagai bentuk kepedulian PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia terhadap lingkungan, melalui Departemen CSR, Pusri melaksanakan acara penyerahan bantuan mobil pengangkut sampah untuk masyarakat di Kecamatan Kalidoni, Palembang. Sebagai bentuk kepedulian, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia terhadap lingkungan, melalui Departemen CSR, Pusri dilaksanakan acara penyerahan bantuan mobil pengangkut sampah. Bertempat di halaman gedung Departemen CSR Komplek Pusri Selasa Pagi, penyerahan bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyu Disaleh dan didampingi oleh Direktur Keuangan dan Umum, Saipullah Lasindra, dan Vice Presiden CSR, Harry Swansono. Penyerahan ini diterima oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, M. Jan Suri, didampingi PLT Camat Kalidoni, M. Ramah Cahya Putra. Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyu Disaleh menjelaskan, mobil pengangkut sampah jenis pick-up ini, jenis pick-up Mitsubishi ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan Kalidoni untuk mengangkut sampah rumah tangga ke tempat pembuangan akhir, agar lingkungan sekitar Kalidoni terjaga kebersihan dan keasriannya. Bantuan ini merupakan salah satu program CSR Pusri di bidang lingkungan. Sebelumnya beberapa bantuan lain yang telah dilaksanakan, yaitu pemberian bantuan beasiswa, pemberian edukasi pada komunitas tanaman hias, dan beberapa bantuan lainnya, terutama dalam hal penanganan COVID-19 yang hingga saat ini belum usai. Kedepannya program-program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat akan terus dilaksanakan. Program lainnya akan dijalankan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan. Pusri juga mengharapkan dukungan Dewan Perawakilan Rakyat agar terciptanya hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Ini kami dari manajemen PT Pusri menyerahkan bantuan CSR untuk masyarakat kecamatan Calidoni di mana satu unit kendaraan akun sampah. Kenapa kami siapkan kecil ini? Karena memang kami melihat di situ nggak bisa masuk truk, jadi pakai mobil kecil. Intinya bahwa kehadiran PT Pusri ini harus bisa dimanfaatkan dan dinikmati juga oleh masyarakat. Jadi tidak hanya ini juga, kami juga saat ini sudah mendistribusikan juga bantuan oksigen. Kita menerima bantuan dari PT Pusri, ya sudah. Jadi kami, atas nama pemerintah Kota Palembang dari kecamatan Calidoni, mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari PT Pusri dan juga berkat dorongan dari rekan kita, dari anggota DPRD, DPRD 2 Sumsel. Nah, ini diperjuangkan. Alhamdulillah, kebetulan untuk di kecamatan Calidoni ini, saat ini memang mobil kita itu memang sudah tua. Diharapkan operasional bisnis PT Pusri dapat berjalan dengan kondusif, sehingga PT Pusri Palembang dapat terus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan. Operasional mobil bantuan dari Pusri nantinya akan berfokus mengangkut sampah di dalam lingkungan pengukiman Kelurahan Calidoni. Secepatnya pihak kecamatan akan mengkoordinasikan dengan PRT setempat agar warga dapat membuang sampah di TPS yang telah disediakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Edy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.